Halo Sobat Tanyo Boba atau Bubble Tea menjadi salah satu minuman yang sedang hits baru-baru ini. Selain rasanya yang manis, tekstur yang kenyal membuat minuman ringan yang satu ini cepat sekali disukai oleh berbagai kalangan. Mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Tidak heran Gerai dan Frances Boba dan Bubble Tea cepat sekali menjamur. Sayangnya para ahli telah memastikan bahwa tidak ada nilai gizi dalam minuman yang begitu dikemarin ini. Belum lagi tingginya gula di dalamnya dapat memicu banyak penyakit kronis. Tidak sampai di sana, satu persatu berita dan kasus dengan tajuk bahwa minuman boba berbahaya mulai bermunculan. Berikut kami sajikan 5 masalah kesehatan yang disebabkan karena minuman boba atau Bubble Tea secara berlebihan. Namun sebelum kita lanjut, gak ada salahnya bagi kamu untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar konten kreatornya rajin untuk upload dan berikan informasi menarik bagi kita semua. Kanker Ginjal Seorang gadis berusia 8 tahun meninggal karena kanker ginjal yang diduga merupakan dampak jangka panjang dari minuman boba semenjak kecil. Sang ayah merupakan seorang ahli makanan pencuci mulut. Dan semenjak usia 2 tahun, sang ayah selalu membawakannya makanan penutup beserta boba di setiap hari. Selama bertahun-tahun, tubuh bocah itu pun mengemuk. Namun pada bulan Januari, bocah itu kerap menimbulkan sakit perut dan berat badannya menyusut hanya dalam beberapa hari. Setelah menjalani perawatan intensif selama 30 hari, bocah itu tidak dapat mengalahkan penyakitnya. Ia akhirnya meninggal dunia. Masalah pencernaan Seorang gadis remaja usia 14 tahun dari provinsi Zhezang dilahirkan ke unit gawat darurat. Saat diperiksa dengan CT scan, ternyata perut, usus, dan anus gadis tersebut penuh dengan butiran bubble tea berwarna hitam. Mulanya tim dokter tidak percaya pada gadis itu karena mengaku terakhir mengkonsumsi boba 5 hari yang lalu. Akan tetapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata boba yang dimakan memang sulit untuk dicirna oleh tubuh. Butir rambu warna hitam dari tepung tapioca ini kadang masih ditambah agen pengental untuk meningkatkan tekstur kenyal. Meski rasanya enak, hal ini bersih keburuk bagi kesehatan pencernaan. Tersedak dan meninggal Nasib naas dialami oleh gadis berusia 19 tahun asal Cina. Ia terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran kesulitan bernafas usai meminum segelas bubble tea. Sayangnya gadis tersebut tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Setelah diteliti, ia ternyata tersedak tiga butir boba. Bola-bola tapioca tersebut tersangkut di tenggorokannya hingga menutup jalur memasuknya oksigen ke paru-paru. Hal itulah yang menyebabkan dirinya kesulitan bernafas. Kecanduan boba Karena rasanya yang manis, tekstur yang kenyal, dan tersedia banyak varian yang tidak membosankan, boba atau bubble tea menjadi salah satu makanan yang berpotensi menjadi candu. Seorang pria berumur 20 tahun asal Vietnam bahkan mengkonsensi boba layaknya menu makanan sehari-hari. Tidak hari tanpa boba. Hingga suatu hari, ia mengalami sakit nyeri yang teramat sangat di bagian perut. Saat diperiksa, ternyata terjadi penyumbatan pada area khusus. Dokter mengatakan bahwa satu-satunya jalan adalah dengan melakukan operasi. Di saat operasi dilakukan, dokter berhasil melakukan butiran-butiran hitam yang disenyalir terbuat dari tepung tapioca bersamaan dengan sumbatan kotoran yang telah mengeras. Diabetes Diabetes merupakan salah satu penyakit yang disabakkan oleh peningkatan kandungan gula dalam darah. Diabetes tidak akan membunuh seseorang secara langsung, melainkan membuka jalan bagi berbagai penyakit kronis kardiofaskular, kerusakan saraf, kerusakan ginjal, gangguan pendengaran, hingga depresi yang dapat membunuh seseorang secara perlahan dan dengan cara yang menyakitkan. Para ahli sendiri telah mengkonfirmasi tingginya kandungan gula dalam boba adring. Entah itu dari boba itu sendiri, susu, maupun tambahan gula dari pengawan yang ada di dalam minuman hits yang satu ini. Dalam menyantap makanan, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Bukan salah boba jika seseorang meninggal karena kanker, tersedak, atau penyakit lainnya seperti diabetes. Menyantapnya sesekali tidaklah menjadi masalah. Asalkan pastikan untuk selalu mengunyah setiap jenis makanan atau minuman yang kita santap dengan benar, serta tidak berkelihan. Bagikan pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya guys. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari Tanyo ID. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.